hafidhu ala sholawati was sholatil wusto wakumu lillahi konitin hafidhu jagalah wahai umat muhammad as sholawati terhadap semua sholat fardhu yang lima was sholatil wusto dan sholat wusto sholat yang utama yang pahalanya lebih besar diantara yang lima itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillah rabbil alamin aladhi binikmati tatimu salihat wabizikrisul ayita nazanul rahmat wal barakatuh was sholatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana muhammadin kudbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du wa masolli ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa ashabi wa salim rabi syrahli sadri wa yasirli amri wa hluluk datan bil lisani yafqawqawli rabi zidni ilma warzukni fahma allah maftah alayna futuhal arifin wa ja'ala khawali swatali wajikal karim allah marzukna fahman nabiin wa ilhaman malaikatil mukarrabin allah manawirkulubana binuri hidayatika kamanawaratal arda binuri syamsika allah ma'ina na'udzubika min ilmin la yangfah wa kalbin la yakhshah wa amalin la yurfah wa duain la yusma rabbananfa'na bima'alamdana rabbi alimna alladiyanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa korobati lanafidinina allah ma'ina na'udzubika min azabil kabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamad wa min fitnatil masihid tajjal amin allah ma'shali ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwah wala jasadi fil ajasad wala qabri fil kubur wala li aswabi wa salim rabbi syroh li sodri wa yisir li amri wahlul uktatam il isyan yafqo qoli rabbi syidni ilmah rusukni fahmah amin a rabbal alamin di malam hari ini kita semua takdir Allah Allah untuk bertemu membaca kitab tafsir jala lain pasnya surat inna anzan lafi laylatil qader insyaAllah ayat yang masih belum kita maknai ini ayat keempat sebelumnya tafatiha berniat li rida ilai ta'ala wa li syafa'ah nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam jami abai wa khwani menal anbiya wal musalin jami alikulin wa sahabah qorabah wa ta'bin wa ta'bita binan sanimuddin jami il malaikatil muqorrabin jami ilhamalatil arshi radhiwa anhum salatu wa salamajma'in jami imatil arbaatil mujada'idin wal quro'al hufad fasilin wal ulama'il amilin wa syuhadai wa salihin wasa dati sufi m'kallidin bidin nujambil fukuhak ulama'adini jama'u li alqan ya jama'in nyona khususan mu'alif hatal kitab saya jalaluddin muhammad bin ahmad al-mahali saya jalaluddin bin abdul rahman bin abu bakar rasuyuti saya ibrahim bin muhammad bin nabi syarif saya muhammad jaruwa bin abdul aziz bin fad saya abdul rahman bin abdul qadir bin fad saya ahmad bin ahmad al-fasyasyi saya hasan al-ajami saya al-lauddin al-mizjaji saya ahmad bin suliman al-hijami saya muhammad abid saya abu mahasin saya muhammad amin suyed damaskus saya abdul qadir shibli saya hasan al-masad saya alwi bin abbas al-malika al-lasani saya muhammad bin alwi bin abbas al-malika al-lasani abdul alim bin abdul jalil m'am abdul jalil sulim wa furimah suwajim dirayat milimah jama'in wajimi uliya wal ulama'al madhqur asma'u fiatal kitab yami walidayina nama kedua orang tua mbak-mbaknya sebut jami'a bayina awamatina masyayina azwajina wadzuryatina wawlatina wata'lamidina wara'iyatina wasidika'ina wakarabatina wa ikhwan fitin wa ahlina wa adami'ina min umati muhammadin sallallahu alaihi sallam jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanum mi masyariki al-arudi ila magharibi al-ahya'in bin umbal amwad maufillam warhambu maafi maafu'anhum shayulilalana walawmul fatiha ma'udzubillahimina shayudhanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim imanik yamidin baca Al-Qadr baca Al-Qadr bersama-sama wa ma'adaraka ma'adaraka ma'laylatul qadr laylatul qadr khayrun min al-fishad tanazzalul malai'katu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli'am salamun hiya hatta matala'il fajr kita baca hanya satu ayat saja ayat berikutnya pertemuan pekan depan bismillahirrahmanirrahim tatanazzalu tatanazzalu saya ulangi lagi inna anzalnahu sesungguhnya aku Allah menyuruh malekat menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara sekaligus turun dari lohmahfud di atas langit tujuh menuju langit dunia diturunkan fi laylatul qadr di dalam malam yang mulia yang tepatnya di bulan Ramadhan salah satu dari bulan Ramadhan di setiap tahunnya wa ma'adaraka ma'laylatul qadr apakah engkau tahu Muhammad apa laylatul qadr laylatul qadr khairun min al-fishar Allah menjawab laylatul qadr satu malamnya lebih baik daripada seribu bulan lay safiha laylatul qadr yang tidak terjadi laylatul qadr seribu bulan yang tidak ada laylatul qadr masih kalah satu malam laylatul qadr maksudnya beramal soleh beramal soleh entah itu sholat entah itu sodakoh entah itu wiritan dikiran baca al-quran baca sholawat beramal soleh di malam laylatul qadr itu lebih besar pahalanya daripada kita beramal soleh di seribu bulan yang tidak ada laylatul qadr seribu bulan itu berarti 483 bulan 83 bulan 83 tahun lebih 4 bulan seribu bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan kita mau beramal soleh dalam usia kita 84 tahun susah hanya satu malam sama kayak ibadah 84 tahun genapnya perinciannya seribu bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan jadi kalau digenapkan 84 tahun umur kita 84 tahun ya kalau nyampe ke sana saya tina Usman bin Afan Firiwatin 82 ada yang bilang 84 83 silahkan geserkan pindah ke sana lewat sana tidak sempit kosong mengapa di dalam umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok ada Laylatul Qadar diceritakan disini innaudhu 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 kiroli rasul lillahi sallallahu salam rojulun mimbani israel nabi pernah diceritai oleh Allah salah seorang pria dari kaum bani israel hamalassilaha ala atikihi fisabilillah azza wajalla alfashahrin nabi diceritai oleh Allah satu pria dari kaum bani israel yang memikul senjata diatas pundaknya demi membela agamanya Allah demi berperang membela agamanya Allah dia pikul dia setiap harinya itu berperang selama seribu bulan 84 tahun perang satu pria dari kaum bani israel fa'ajabah rasulullah salam lidhalik akhirnya rasulullah ini kagum kepada salah seorang pria dari kaum bani israel dan nabi mengandai andai kok seandainya umatku seperti itu gimana gimana besar pahalanya betapa besar pahalanya itu 84 tahun dia mikul senjata berperang demi menegakkan agama agamanya Allah kok seandainya umatku seperti itu kan luar biasa berarti akhirnya nabi doa ya rabbi ja'al ta'umati aksorol umam akmaron ya Allah engkau mentakdir umatku pendek umurnya yang jelas engkau takdir pula sedikit amalnya kalau sudah umurnya umatku pendek yang jelas sedikit juga amal ibadahnya sedang kompan israel umurnya itu ada yang 100 tahun 200 tahun 300 tahun bahkan ada yang 400 tahun umatku umurnya pendek pendek nabi adam aja umurnya sampai nabi adam mempunyai anak cucu yang jumlahnya 40 ribu manusia baru diwafatkan oleh Allah ketika keturunan nabi adam dari putra putrinya yang jumlahnya 49 anak yang terlahir dari sitihawak 49 anak kemudian anak-anaknya ini 49 49 39 49 jadi 40 kurang 1 41 tambah nabi adam sama sitihawak jadi jumlah putra putri nabi adam dari sitihawak karena 20 kehamilan 1 kehamilan langsung lahir kembar laki perempuan 20 kehamilan ada 1 anak yang lahirnya sendiri yaitu nabi sis jadi jumlah total anaknya nabi adam yang laki-laki 20 yang perempuan 19 jadi totalnya 39 tambah orang tuanya 2 berarti 41 berarti manusia pertama itu 41 orang kemudian jadi 5 benua benua Asia benua Eropa benua Afrika benua Amerika benua Australia aslinya dari 40 dari 39 orang kalau ditotal sama nabi adam dan hawak itu berarti 41 manusia itu umurnya panjang-panjang umat-umat sebelum umatnya nabi Muhammad s.a.w sementara nabi Muhammad s.a.w sendiri wafat usia 63 sayidina abu bakar rasidik radyoan 63 sayidina umar bin khotob 63 sayidina usman bin afan 82 sayidina alib bin nabi talib 63 putranya sayidina hasan pun 63 sayidina usman perkiraan 40 semayanan seperti janjian umatnya nabi itu benasitin antara 60 sampai 70 umumnya manusia yang hidup di zaman ini sepanjang-panjangnya umur antara 60 sampai 70 persiapan kalau sudah 60 berarti sudah detik-detik akhir jarang sampai lebih dari 70 jarang meskipun ada tapi 1001 kayak gitu dari situ karena nabi sudah mikir-mikir umatku umurnya pendek kalau suruh ibadah 84 tahun tidak mungkin rata-rata banyak yang tidak sampai ke 80 akhirnya nabi doa kepada Allah dalam doanya Ya Rabbi ja'al ta'umati aksarol umam akmaron wa'akollahum akmalan Ya Allah kau takdir umatku pendek umurnya yang jelas kau takdir pula sedikit amal ibadahnya akhirnya Allah mengkaruniai khusus untuk umat nabi Muhammad s.a.w satu malam setiap tahunnya terjadi hanya satu malam di antara salah satu dari hari-hari yang berada di bulan Ramadan malam-malam yang ada di bulan Ramadan tapi dirahasiakan gara-gara itu aslinya karena nabi ini minta diberi kelebihan sama Allah iri kepada kompan Israel yang umurnya panjang-panjang yang jelas ibadahnya banyak dengan kita ibadah di satu malam saja itu kayak orang berumur 84 tahun dalam kitab Sabilul Adgar juga dijelaskan dirawatkan bahwa nabi ketika menganggap pendek usia umatnya kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya umat-umat nabi-nabi sebelumnya akhirnya nabi berdoa kepada Allah bertadur mendekatkan diri kepada Allah dari sisi ketika umurnya umat nabi pendek maka hari-harinya pun untuk toat kepada Allah juga tidak lama tidak panjang amal untuk akhiratnya pun tidak banyak akhirnya dari pahala Allah dan derajat tinggi pada akhirnya Allah mentakdir khusus untuk umat nabi muhammad s.a.w. ada malam yang fadilahnya lebih utama daripada seribu bulan tatwilan di akmar untuk memperpanjang umurnya umat nabi muhammad s.a.w. dan untuk melipat gandakan pahala dan semua kebaikannya sehingga jika ada satu umat yang beribadah di malam melihatul qadar yang hanya satu malam maka sama seperti orang yang beribadah seribu bulan satu malam saja kelasnya kayak seribu bulan itu lebih utama daripada 80 tahun atau 84 4 tahun kesimpulannya kita lanjut tanazalu bakal temurun tanazalu temurun al-mala'ikatus apa pira-pira malaikat bihadri yudaf dan buang ihdad ta'aini apa salah sijini tak luruni tanazalu minal asli asli tak tanazalu tak dibuang jadi tanazalul malay ikat dibuang satu sopo pira-pira malak sopo pira-pira malekat warruhu lan sopo malekat jibril malekat roh julukannya malekat jibril itu malekat roh makanya malekat jibril dituhankan oleh orang kristian dengan nama tuhan rohul kudus karena julukannya malekat jibril itu malekat roh malekat yang menihupkan roh yang membawa roh menihupkan roh ke rahim rahim ibu roh kudus warruhu sopo malekat roh ay jibril di dalam laylat lkader ay di laylat di dalam laylat lkader bi dini rob kelawan pengerani malekat warruh di amri ay tegas sebab perintah rob min kuli amrin sangking sahab-sahabat perkara kodoh kang masten kang nak dir kuli amrin allahu saba allah fiyah di dalam laylat lkader di kassanati kadwe mungkun mungkunu tahun ila kobilin tumuk kemaring tahun kang bakal teko wamin utawi min kuli amrin sabab biyatun iku makna bongso sebab bimaknal baik kelawan nganggu makna ibak jadi min kuli amrin sebab saban-saban perkara kang wisden takdir cukup yang saya manai jawa sampai di situ di saat malam malaylatul qadar sedang turun dari langit al-mala'ikatu beberapa malekat yang dipimpin oleh warruh malekat ruh yaitu malekat jibril arti malekat itu ada pimpinannya yang disebut pimpinannya yang merajai malekat itu adalah malekat jibril dari sekian ribu malekat itu yang jadi kepala adalah ruasa ul arba'ah pimpinan malekat yang jumlah 4 sebagaimana dikitab yaitu zen malekat ruh yang memboyong atau menggiring memimpin semua malekat yang turun ke bumi untuk menerima doa-doa dari hamba-hamba yang berdoa di malam lehatul qadar dibawa lagi ke atas langit ada yang turun ada yang naik ada yang turun ada yang naik sehingga cahaya malam itu tidak terlalu terang begitu terang kayak silo kayak adem sejuk di siang harinya pun matahari di siang harinya pun pertama kali terbit tidak tidak begitu terang biasanya kalau malam harinya lehatul qadar siang harinya awal mula terbit itu tidak terlalu terang karena apa sinar matahari tidak terlalu terang karena tertutupi oleh wira-wirinya malekat wara-wirinya malekat mundar-mandir dari langit turun ke bumi ada yang dari bumi naik ke langit kayak gitu ribuan malekat yang dipimpin oleh malekat teruh sehingga cahaya matahari di siang harinya tidak terlalu terang terutama ketika awal terbit waruh di sini tanazalu tanazalu turun waruh ya direwetkan annau idhaka nalaylatul qadar tanazalul malaika wa wasukanu sidrotil muntaha wa jibrilu alaihissalam wa maahu arba'atu alwiatin direwetkan sebuah hadis bahwa ketika laylatul qadar terjadi di bulan ramadhan semua malekat turun yaitu malekat penjaga sidrotil muntaha sidrotil muntaha ini ya ya di atas langit tujuh itu sidrotil muntaha yang dipimpin oleh malekat jibril yang malekat jibril itu membawa empat bendera wa maahu arba'atu alwiatin mayansibu liwaan ala qabrin nabi sallallahu alaihissalam wa liwaan ala dhuhri baytil makdis wa liwaan ala dhuhri masjidil haram wa liwaan ala dhuhri turi sayna malekat jibril yang memimpin ribuan malekat sidrotil muntaha itu membawa empat bendera bendera pertama oleh malekat jibril ditancapkan di makamnya rasulullah sallallahu alaihissalam bendera yang kedua ditancapkan di masjidil haram mekah bendera yang ketiga ditancapkan di betil makdis atau masjidil akso palestina yerusalem bendera keempat ditancapkan di gunung turusina mesir gunung dimana Allah berkalam terhadap nabi musa pada saat nabi musa menerima kitab taurat gunung turusina itu itu empat bendera yang ditancapkan di bumi itu ada empat tempat masjid nabawi makamnya rasulullah sallallahu alaihissalam masjidil haram mekah dan betul makdis palestina yarusalem dan terakhir di mesir pasnya di gunung turusina setelah itu tidaklah malekat jibril meninggalkan sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada laki-laki beriman atau perempuan yang beriman melainkan malekat jibril pasti memasuki rumah tersebut dan uluq salam mendoakan selamat kepada penghuni rumah yang sedang ibadah di malam lelatul qadar itu wayakulu dan malekat jibril berkata ya mu'minu ya mu'minatu wahai pria yang beriman wahai wanita yang beriman assalamu yukri ukas yukri ukumus salama semoga keselamatan menyertai kalian semua illa alamudmini khomrin kecuali para pecandu arak pecandu bir yang sedang mabuk-mabukan di malam lelatul qadar itu tidak didoakan selamat sama malekat jibril yang kedua wakoti irohimin anak yang durhaka orang yang memutus tali silaturahim orang yang tidak nyopo tidak nyapa ke temannya tidak nyapa dengan saudaranya itu tidak didoakan selamat kalau di malam lelatul qadar masih memutus tali silaturahim terus yang ketiga orang yang hobinya makan daging babi jangan makan sosis-sosis takut ada campuran daging babi diruatkan jibril turun bersama gerombolan malekat mendoakan selamat mendoakan tambahan rahmat mendoakan tambahan kemuliaan untuk semua orang yang ibadah baik ibadahnya berdiri atau sedang duduk berdikir kepada Allah di malam lelatul qadar entah yang dibaca istighfar lelah ilallah ya sholawat baca al-quran mending semua orang yang melek ibadah di malam lelatul qadar meskipun sebentar itu ikut dalam kategori doanya malekat jibril dan malekat malekat yang lain diriwakan pula anal malekat fitil kelela aksaru min adadil haso jumlahnya malekat yang turun ke bumi yang naik ke langit di malam lelatul qadar itu tidak ketemu jumlahnya lebih banyak daripada hitungan batu krekil yang ada di bumi aksaru min adadil haso lebih banyak daripada hitungnya hitungannya krekil atau batu-batu yang ada di bumi jadi dari saking banyaknya sampai tidak kehitung tapi yang ngebosi malekat jibril malekat ruh ini salah satu pendapat ulama tafsir yang menyatakan ruh disini di dalam surat al-qadar adalah malekat jibril tapi menurut pendapat ulama lain ada yang bilang ruh disini adalah khulkun akhoru gherul mala'ika makhluk lain yang bukan malekat ada yang bilang wala mala'ika tua ruh turun ke bumi semua malekat yang disertai ruh ruh ini ada yang berpendapat ulama tafsir makhluk lain yang bukan malekat entah apa Allah yang tahu namanya makhluk ruh itu menurut sebagian ulama tafsir ada ulama tafsir yang mengartikan juga ruh disitu adalah arwah hubani adam ruh-ruhnya manusia yang meninggal dunia ya ruh-ruhnya para wali orang-orang soleh ada pula yang berpendapat yang dimaksud ruh adalah nabi isa al-masih nabi isa diangkat ke langit di langit nomor berapa nabi isa langit kedua bersama nabi yahya langit pertama nabi adam alaihissalam langit kedua nabi isa dan nabi yahya langit ketiga itu nabi yusuf langit keempat nabi idris langit kelima nabi musa langit keenam nabi harun dan langit ketujuh datuknya nabi muhammad yaitu nabi ibrahim alihimus kenapa hanya langit kedua yang dijaga dua nabi karena kelak di akhir zaman nabi isa al-masih turun ke bumi biar tetap ada yang jaga yaitu tersisa nabi yahya alaihissalam nabi yahya bin zakaria nabi yahya masih saudaranya nabi isa masih sepupunya siti mariam nabi isa bin mariam siti mariam binti hannah siti hannah punya mbak yu punya kakak perempuan namanya siti usha siti usha ini istrinya nabi zakaria alaihissalam siti usha melahirkan nabi yahya jadi nabi yahya dan siti mariam sepupu nabi isa kepada nabi yahya paman nabi isa ponakannya nabi yahya pamannya makanya dijaga dua orang ini nabi isa turun di langit kedua masih ada nabi yahya ini adalah sepi dari penjaga kenapa kok nabi-nabi itu padahal jumlahnya nabi itu 124 ribu nabi kok yang jaga cuma nabi-nabi tertentu itu saja dalam perjalanan israq mirat ini hampir rejep kan makanya saya singgung karena nabi-nabi yang jaga langit tadi itu kisahnya ada sebagian pengalaman hidupnya itu ada yang menyamai musibah yang beliau terima sama persis kayak musibah yang diterima oleh rasulullah s.a.w jadi nabi 8 tadi kalau dijadikan satu jadilah nabi Muhammad s.a.w apa yang dialami nabi ibrahim juga ada di nabi Muhammad apa yang dialami nabi Musa nabi Harun nabi Ilyas juga pernah dialami nabi Muhammad makanya hanya nabi-nabi itu saja yang disuruh jaga langit dalam perjalanan israq mirat nabi hanya ketemu nabi-nabi yang tertentu tadi karena hidupnya nabi-nabi itu sudah dirangkum di dalam kehidupan nabi Muhammad s.a.w nabi Ibrahim misal punya musibah 10 nabi Musa punya musibah punya ujian 6 misal ini contohnya nabi Adam punya ujian 3 yang lain 5 7 8 dirangkap jadi satu itu diberikan nabi Muhammad s.a.w semua sama Allah terjadi kepada diri nabi Muhammad s.a.w tidak jauh beda hampir mirip meskipun kejadian dan kasusnya tidak sama Allah menguji hati nabi Muhammad itu luar biasa jadi ujian yang Allah berikan kepada 8 nabi tadi itu diberikan kepada nabi Muhammad s.a.w karena derajatnya lebih tinggi meskipun nabi Ibrahim datuknya tapi derajat nabi Ibrahim masih kalah jauh dengan nabi Muhammad s.a.w wakilah ada yang mengatakan ruh yang dimaksud tanazalul mala'igat warruhu fiya bi'irini robim ingkul li'am ruh disitu adalah malakun azimul khulkah malakun azimul khilqah malekat yang besar penciptanya yang Allah suruh jaga takhtal ars dibawa ars ars itu di kursinya Allah kursi itu berada di betul makmur di atas langit yang tujuh ada yang bilang yang dimaksud ruh adalah malekat penjaga ars yang mempunyai kedua kaki yang memanjang sampai ke dalam bumi lapis tujuh yang kita injak ini lapis pertama bumi itu kayak itu kayak jajan lapis ada tikel-tikelnya ada anak tangganya tapi ada tujuh lapis jadi malekat yang berada di atas langit tujuh yang disebut malekat ruh malekat penjaga ars itu tingginya dari di atas langit tujuh sampai ke dalam bumi lapis tujuh kakinya itu memanjang sampai ke dalam walau alfu roksin yang malekat itu mempunyai seribu kepala serem kan kepalanya seribu kul roksin akdaw meminat dunia yang masing-masing dari kepalanya satu kepalanya saja lebih besar daripada dunia dan seisinya satu kepala itu besar dunia serem kita ditakdir kelihatan pingsan wafikul roksin alfu wajin dan satu kepalanya mempunyai seribu wajah satu kepalanya malekat ruh itu mempunyai seribu wajah apa kita bayangkan kita lihat ketemunya serem wafikul liwajhin alfu famin karena mempunyai seribu wajah berarti mempunyai seribu mulut wafikul lifamin alfu lisanin karena mulutnya seribu berarti lidahnya juga seribu yusab bihullah ta'ala bikul lilisanin alfan yang setiap detiknya lidahnya malekat ruh tadi yang jumlah lidahnya seribu lidah seribu mulut seribu wajah seribu kepala semua itu satu kepalanya mempunyai seribu lidah kepalanya jumlahnya berapa seribu seribu kali seribu satu juta semuanya satu juta lidahnya malekat ruh itu berdikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar wala hawla wala kuwata illa billah ilaliyyil azim eh barang-barang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar wala hawla wala kuwata illa billah ilaliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha Makanya orang yang baca tasbih seperti itu dosanya diampuni sama Allah Karena beriringan dengan tasbih, tahmid, takbir yang dibaca oleh malaikat ruh yang mempunyai seribu ludah, seribu mulut, dan seribu kepala Satu juta setiap detiknya pikiran seperti itu Malaikat ruh Malaikat ruh itu satu Makanya ada yang bilang ulama Tassil yang dimasukkan malaikat ruh bukanlah malaikat Jibril Tapi malaikat lain yang bernama malaikat ruh Banyak versi ulama Tassil Ini belum selesai masih membahas tentang malaikat ruh Yang setiap lidahnya malaikat ruh tadi Seribu lidah tadi yang satu kepala Berarti satu juta lidah Itu mempunyai bahasa yang tidak punya kemiripan dengan bahasa yang lain Ada bahasanya sendiri-sendiri semua lidah tadi Itu lambang dari semua bahasa yang ada di muka bumi Berarti bahasanya malaikat ruh satu juta bahasa Itu juga satu juta bahasa di bumi ini Sama seperti bahasanya malaikat ruh Ada Arab, ada Inggris, ada Jawa, ada Madura, ada Sunda Ada Mandarin, ada Mandarin, dan lain sebagainya Kok ini ngantuk Ini malaikat ruh Bayangkan malaikat ruh Serm Ketika mulutnya malaikat ruh Satu mulutnya dibuka membaca Tassbih Tadi Ketika malaikat ruh membaca Tassbih satu kali Mulutnya dibuka Tassbih satu kali Mulutnya dibuka untuk bertassbih Maka semua malaikat penjaga langit tujuh Semua malaikat penjaga langit tujuh Dari lapis pertama sampai lapis tujuh Semuanya nyungkel Tersungkur Sujud kepada Allah Karena apa? Kalau sampai tidak sujud Khawatir terbakar Oleh cahaya mulutnya malaikat ruh Kalau sudah malaikat ruh berucap Tassbih Langsung semuanya Malaikat penjaga langit tujuh itu langsung Sujud kepada Allah Kalau tidak sujud Mereka semua terbakar Oleh cahaya mulutnya malaikat ruh Malaikat ruh itu biasanya wiritan Baca Tassbih setiap pagi dan setiap sore Makanya yang bagus Tassbih itu pagi sama sore Sebagaimana di Al-Quran Malaikat ruh kalau baca wiritan Subhanahu alhamdulillah wa la ilaha ilaha wa akbar Wa la hawa la wa la quatai la bila ilaha lila azam Itu setiap terbitnya matahari Dan setiap terbenamnya matahari Atau sesudah sholat subuh Dan sesudah sholat ashar Itu wiritan Tassbih yang bagus Karena satu Tassbihnya melunturkan dosa kita Mengampuni dosa kita Dibarengi sama malaikat ruh tadi Kenapa malaikat ruh turun di Laylatul Qadar Karena malaikat ruh adalah malam paling muliah Dan tinggi derajatnya Yang malaikat ruh tersebut Tujuan tidak lain turun ke buminya Untuk memohonkan ampunan Untuk umat Nabi Muhammad SAW Pria maupun wanita yang lagi puasa Ramadan Didoakan diistighfarkan Dengan memakai semua mulutnya Satu juta mulutnya Sampai menjelang datangnya Waktu subuh Atau tulu il Fajri terbitnya Fajar sote Seperti itu Itu diantara fadilah keutamaan Kita ditaktir oleh Allah Menjumpai Laylatul Qadar Kalau disini ada rumusan Dari Imam Wazali Atau Abu Hassan Ashadili Dari orang-orang ahli kasyaf Jadi Abu Hassan Ashadili Kalau awal Ramadannya Hari Ahad Maka Laylatul Qadar Tanggal 29 Kalau awal Ramadannya Hari Senin Maka Laylatul Qadar Tanggal Malam tanggal 21 Kalau awal Ramadannya Itu hari Selasa Maka Laylatul Qadar Malam 27 Kalau awal Ramadannya Kalau tanggal 1 Ramadannya Hari Rabu Maka Laylatul Qadar Tanggal 19 Kalau tanggal 1 Ramadannya Hari Kamis Maka Laylatul Qadar Tanggal 25 Sebagaimana Ramadan kemarin Hari Kamis Kalau ikut rumusan ini Maka Laylatul Qadar Malam 25 Kalau Ramadan Awal Ramadannya Tanggal 1 Ramadannya Hari Jumat Berarti Laylatul Qadar Tanggal 17 Ramadan Malam 17 Ramadan Pasnu Zulul Quran Kalau awal Ramadannya Hari Sabtu Maka Laylatul Qadar Malam 23 Ini rumusan dari Siapu Hassan Ashadili Seperti itu Kalau Imam Shafi'i Bicenderung memilih Suruh berhati-hati Di 10 hari terakhir Kayak gitu Yang paling terakhir Yang saya sampaikan Tentang ini Hikmah Daripada Kenapa Kok Allah Menyembunyikan Laylatul Qadar Dari mata kita Atau dari pengetahuan kita Dari hati kita Ada banyak Sebenarnya Yang Allah Sembunyikan Allah menyembunyikan Beberapa hal Di dalam Hal-hal yang lain Karena Banyak hikmah Filosofi Rahasia Yang Allah Rahasiakan Di antaranya Yang pertama Laylatul Qadar Kenapa Allah sembunyikan Agar Semua malam Mulai malam Satu Ramadan Sampai malam 30 Ramadan Diwanti-wanti Di hati-hati Di ibadai semua Kalau dikasih tahu Laylatul Qadarnya Tanggal 1 Akhirnya Tanggal 2 Sampai 30 Tidak terawih Tidak darusan Makanya dirahasiakan Biar apa Keseluruhan dari Ramadan Dihidupi dengan ibadah Keseluruhan dari malam Ramadan Dihidupi ibadah Biar semangat terus Makanya sunatnya Orang yang dikasih tahu Malam Laylatul Qadar Sunatnya merahasiakan Karena apa Khawatir orang yang tidak mendapatkan Kecewa Dan akan butuh Sasa dan bermalas-malasan Di ibadah di Ramadan Selanjutnya Itu yang pertama Yang Allah rahasiakan adalah Laylatul Qadar Yang kedua Yang Allah rahasiakan Dari hambanya Adalah Solatul Usta Sebagaimana di Al-Quran Hafidhu Al-Quran Al-Quran Mengatafkan Mengatafkan Lafad khusus Kepada Lafad umum Di antara Lima Solat Fardhu Itu Ada Solat Fardhu Yang dijuluki Solat Usta Tapi dirahasiakan Sama Allah Pahala Solat Solat Itu lebih besar Dari Pahala Solat Solat Fardhu Yang selain Selain Yang Usta Ada Entah Solat Asarnya Entah Solat Subuh Solat Isak Maghrib Ulama Banyak versi Ulama Tafsir Hilaf Mentafsirkan Solat Usta Kemungkinan Subuh Kemungkinan Isak Karena Paling Dimales Tapi Allah Rahasiakan Disembunyikan Kemungkinan Duhur Jadi diantara Solat Fardhu Yang lima Itu Ada Solat Usta Suruh Jaga Kenapa Isra Mi'rod Itu Perintah Ini Adalah Solat Karena Kalau Dikasih Lima Waktu Kenapa Dikasih Lima Waktu Biar Di dalam 24 Jam Ada Lima Waktu Kita Bermesraan Atau Berpacaran Dengan Tuhan Kita Biar Kita Dekat Dengan Allah Dengan Tuhan Yang Menciptakan Kita Kalau Tidak Dikasih Ibadah Wajib Lima Sama Sekali Tidak Dikasih Sama Sekali Kapan Kita Ketemu Allah Makanya Dikasih Waktu Lima Itu Biar Ada Waktu Kapan Kita Meskipun Hanya Lima Menit Hati Kita Ingat Allah Ada Waktu Jadi Tujuan Allah Mewajibkan Sholat Fardu Tidak Lain Agar Semua Hambanya Mendekatkan Diri Dalam Satu Hari Ada Lima Waktu Biar Tidak Ngelamun Biar Tidak Main Sekak Mancing Ada Waktu Berpacaran Dengan Allah Meskipun Hanya Tiga Menit Sholat Tiga Menit Mending Artinya Ingat Allah Sujud Itu Betul Serendah Rendah Kita Bumi Yang Sering Kita Injak Malah Wajah Ini Yang Terhormat Malah Disuruh Tempelkan Ke Bumi Berarti Wajah Siap Jadi Makhluk Yang Hina Siap Diinjak Injak Oleh Kaki Ditawa Ketika Kita Semakin Dekat Doanya Mustajak Yang Kedua Solat Ustah Yang Pertama Laylatul Qadar Yang Ketiga Sekarang Adalah Sa'atul Ijabah Fil Jum'at Allah Mempunyai Waktu Mandi Waktu Mustajab Di hari Jum'at Mulai Malam Jum'at Maghrib Itu Sampai Maghrib Malam Sabtu 24 Jam Di hari Jum'at Itu Ada Dungo Mustajab Cuma Sebentar Entah 5 Menit 10 Menit Allah Yang Tahu Itu Allah Rahasiakan Waktunya Kapan Jadi Di dalam Hari Jum'at Itu Ada Doa Mustajab Yang Allah Rahasiakan Makanya Kalau Malam Jum'at Hari Jum'at Itu Sebanyak Mungkin Kita Doa Barangkali Pas Waktu Istijabah Yang Jelas Allah Sembunyikan Entah Waktunya Tapi Umumnya Ulama Meyakini Waktu Diantara Duduknya Khotib Diantara Dua Hudbah Ada Yang Bilang Sesudah Sholat Asar Ada Yang Bilang Sesudah Sholat Subuh Ada Yang Bilang Malam Hari Yang Jelas Waktu Istijabah Itu Allah Yang Tahu Kemungkinan Ketika Manusia Seluruh Dunia Semuanya Lupa Kepada Allah Semuanya Tidur Hanya Segelintir Orang Yang Bangun Di Waktu Itu Dimantikan Doa Jadi Jam Sebelah Siang Atau Jam Tujuh Pagi Kan Tidak Ketemu Namanya Sa'atul Ijabah Dari Jum'at Allah Rahasiakan Yang Keberapa Sekarang Empat Yang Keempat Adalah Ismul A'dom Fi Asma'i Tujuan Waktu Istijabah Dari Jum'at Kenapa Allah Rahasiakan Biar Keseluruhan Dari Jum'at Di Ibadai Semua Dijadikan Waktu Doa Semua Biar Hati-hati Sendiri Terus Yang Keempat Adalah Ismul A'dom Ismul A'dom Ini Adalah Diantara Asma'ul Husna Itu Ada Satu Asma'ul Husna Diantara Nama-nama Allah Itu Ada Satu Asma'ul Husna Kok Seandainya Kita Doa Pakai Itu Pakai Satu Itu Saja Ismul A'dom Itu Saja Itu Dungu Mandi Itu Allah Rahasiakan Diantara Asma'ul Husna Yang Mana Yang Ismul A'dom Itu Allah Sembunyikan Makanya Doa Itu Sunat Menyebut Diantara Asma'ul Husna Wallillayil Asma'ul Husna Fadu'uh Biha Allah Mempunyai Asma'ul Husna Jadi Kalau Kamu Doa Tolong Pakai Asma'ul Husna Misal Contohnya Meskipun Kita Doa Bahasa Jawa Ya Allah Kabulkan Doa Saya Ya Allah Saya Punya Hajat Seperti Ini Saya Punya Masalah Hidup Selesaikan Masalah Saya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Hayu Ya Qoyim Pokok Pakai Asma'ul Husna Jangan Sampai Kita Doa Tidak Pakai Asma'ul Husna Sama Sekali Karena Perintahnya Al-Quran Barangkali Asma'ul Husna Yang Kita Pakai Berketepatan Dengan Ismul A'zom Yang Gara Gara Nama Itu Disebutkan Doa Kita Mustajah Tapi Allah Rahasiakan Yang Mana Apa Ya Hayu Ya Qoyum Ya Apa Ya Sami Ya Basir Allah Sembunyikan Apa Terkandung Di dalam Ayat Kursi Asma'ul Husna Allah Rahasiakan Yang Keberapa Sekarang Lima Yang Kelima Allah Menyembunyikan Ridhonya Fituh Atih Ketika Hamba Melakukan Taat Beribadah Allah Merahasiakan Ridhonya Allah Sembunyikan Allah Ridhya Dengan Sholat Kitab Anda Allah Ridhya Dengan Taat Kitab Anda Allah Puas Dengan Sholat Kitab Anda Allah Rahasiakan Ridhonya Di dalam Ketika Allah Ditaati Ketika Allah Diibadai Yang Ketujuh Allah Menyembunyikan Murkanya Marahnya Ketika Allah Dimaksiyati Allah Marah Apa Tidak 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 Saya Tidak Sholat Baru Allah Marah Kepada Saya Tidak Minum Arak Tidak Maksiyat Allah Marah Kepada Saya Itu Allah Rahasiakan Marahnya Ketika Allah Dimaksiyati Allah juga Merahasiakan Ridhonya Ketika Allah Ditaati Biar Apa Tujuannya Biar Hamba Itu Waspada Ketika Toat Tidak Bangga Tidak Sombong Ketika Ditakdir Takut Ibadahnya Tidak Diterima Ketika Dia Maksiyat Biar Selalu Bertobat Maksiyat Tobat Maksiyat Tobat Tidak Lupa Istighfar Tidak Merasa Terlepas Dari Dosa Allah Merahasiakan Apakah Allah Sudah Mengampuni Dosa Mua Belum Allah Rahasiakan Biar Selalu Hati-hati Setiap Detik Dan Setiap Harinya Kemudian Yang Ketujuh Ketujuh Wali Fil Mu'min Yuhas Yuhas Sanab Dhanu Bikullin Minhum Allah Merahasiakan Wali Kalau Ada Salah Satu Manusia Atau Salah Satu Hamba Allah Yang Diangkat Derajatnya Menjadi Wali Wali Allah Kekasih Allah Allah Rahasiakan Tidak ada Satupun Manusia Yang Tahu Ini Wali Beneran Apa Ini Teman Saya Ini Misalnya Andi Wali Apa Bukan Allah Rahasiakan Kadang Di mata Kita Itu Orang Ini Hina Kayak Nggak Pernah Ibadah Tapi Di Mata Allah Dia Derajatnya Mulia Dirahasiakan Tujuannya Apa Allah Merahasiakan Semua Walinya Dimasturkan Meskipun Ada Wali Yang Terkenal Tapi Hati Kita Tidak Tahu Secara Pasti Wali Beneran Banda Cuma Perkiraan Predisi Ariful Waliyah Ilal Wali Kodanya Nggak Paten Tidak Ada Yang Tahu Kalau Orang Ini Wali Atau Bukan Kecuali Sesama Walinya Itu Kodanya Nggak Paten Karena Ada Wali Allah Yang Dimastur Yang Ditutupi Jadi Dirinya Nyamar Jadi Petani Jadi Pedagang Nyaman Jadi Pengamen Pereman Atau Nyamar Ke Tempat Tempat Perjudian Itu Kan Banyak Tujuannya Apa Adanya Wali Mas Tujuannya Biar Kita Selalu Husnudon Melihat Siapa Saja Tidak Gampang Berburuk Sangka Khawatir Orang Yang Kita Suudon Malah Kekasih Allah Itu Tujuannya Terus Yang Kedelapan Maji Usa Datangnya Hari Kiamat Allah Bikin Tiba-tiba Allah Rahasiakan Kapan Datangnya Kiamat Tidak Ada Satupun Yang Tau Apa Besok Apa Sepuluh Hari Lagi Satu Tahun Lagi Sepuluh Tahun Lagi Lima Tahun Lagi Tidak Ketemu Tapi Sebelum Kiamat Datang Dikasih Alarm Ada Kempa Ada Musibah Ada Bencana Ada Ini Dan Itu Biar Ingat Allah Biar Isikfar Sendiri Mulut Dan Hatinya Kalau Tidak Digempang Tidak Dikoyak Tidak Eling Joget Joget Sama Artis Biduan Buminya Ikut Joget 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 Agar Gempang Jelas Bumi Kenyang Dengan Maksiat Manusia 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 Bisa Makan Gara Gara Nanam Sesuatu Di Atas Permukaanku Saya Dimaksiati Kamu Sepakani Bahasanya Gitu Gergetan Geram Buminya Gempa Joget Joget Yang Kesembilan Ajalis Insan Ajal Kematian Manusia Allah Rahasiakan Tujiannya Apa Biar Manusia Selalu Waspada Setiap Harinya Jadi Jangan Sampai Kita Menunggu Besok Ngodohi Solat Besok 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 Nggak Nyampe Makanya Kalau Kita Punya Hutang Salat Fardu Hari Ini Misal Kesiangan Subuh Kodohi Hari Ini Juga Jangan Dikodohi Besok Ya Gitu Allah Rahasiakan Ajal Kematian Manusia Kapan Datangnya Dimana Dia Lahir Dimana Terus Matinya Dimana Pada Dalam Keadaan Apa Terus Jam Berapa Allah Rahasiakan Jadi Ada Sembilan Hal Yang Sengaja Allah Rahasiakan Dari Pengetahuan Manusia Yang Jelas Semua Rahasia Allah Itu Ada Hikmah Nya Mudah Apa yang Saya Sampaikan Bermanfaat Amin Kita Semua Ditakdir Oleh Allah Menggapai Sembilan Rahasia Allah Tadi Dengan Mudah Dan Gampang Al-Hati Niat Walak Niat Salih Walak Limana Salaf Salih Bicain Nabil Musa Wal Mujad Daba Muhammad Sallallahu Al-Fatiha Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Rahman 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 Iyakan Abud Ayyakan Sa'in Udina Surat Al-Mushaqim Surat Al-Ladina Anam Ta'alim Al-Maud Bi'alim Al-Adha Al-Lin Amin Allah Hum Marham Al-Rahman Al-Rahman Al- launcher Al-Rahman Allahumma Zakirna Minhum Manusina Wa Al-Rahman Minhum Majayilna War Zugna Dilawat Aku Laili Wa adara fannar waj'al ulana hujjatan ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh